Halo Sobat Mako, apa kabar? Senang sekali rasanya kali ini Citra bisa hadir ya langsung dari kelenteng Eng Ankyong. Ini adalah salah satu kelenteng tertua yang ada di kota Malang dan uniknya di kelenteng ini merupakan Tridharma. Jadi disini adalah tempat tiga agama beribadah tentunya dan menjelang Imlek besok ya kalau Citra lihat tampak di belakang agaknya sedikit lengang. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang kita tahu selalu ada perayaan bahkan atraksi barongsa juga selalu dinantikan oleh anak-anak. Nah seperti apa sih dalam menyambut Imlek di tahun ini? Langsung aja ikuti Citra ya. Kelenteng Eng Ankyong merupakan salah satu bangunan tertua di kota Malang dan telah ditetapkan menjadi salah satu bangunan cagar budaya. Jika melihat struktur bangunannya yang masih berdiri kokoh, tak disangka saat ini kelenteng Eng Ankyong yang berlokasi di Jalan Laksa Manamarta di Nata, kota Malang telah berusia hampir dua abad atau tepatnya 196 tahun. Kelenteng Eng Ankyong didirikan pada tahun 1825 dan dalam sejarahnya pendirinya adalah orang militer yakni Letnan Kyu Syam Hoi. Kelenteng ini dibangun dalam dua periode. Bangunan pertama yakni ruangan tengah dikerjakan pada tahun 1825. Kemudian menyusul bangunan lainnya pada tahun 1895 hingga 1934. Kelenteng Eng Ankyong ini merupakan kelenteng Tridharma yang digunakan sebagai tempat beribadah bagi tiga kepercayaan, Konghucu, Buddha, dan Tawisme. Ketika memasuki kelenteng Eng Ankyong, kita akan melihat di setiap altar dengan berbagai persembahan yang tertata rapi. Selain itu, banyak dijumpai simbol naga yang merupakan simbol keperkasaan di setiap sisi kelenteng. Menariknya di kelenteng ini hampir 90% struktur bangunan dan ornamen yang ada masih terjaga keasliannya. Termasuk tiang-tiang yang masih koko sejak awal berdiri. Salam kebajikan, Bapak. Oh, iya. Selamat lagi. Pagi, Pak Halim. Apa kabar, Pak? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Ini udah persiapan menyambut Imlek ya, Pak Halim ya? Betul, iya, Mbak. Tapi kalau Citra lihat dari depan ya, Pak Halim ya, mungkin. Agak boleh ke sini, Pak Halim? Oh, iya. Kalau Citra lihat dari depan kan biasanya menjelang Imlek ini kan, kelenteng in ankyom ini kan selalu meriah. Banyak sekali kayak pernah pernik juga dipasang. Kok sepertinya tahun ini sedikit berbeda kan ini? Ya, memang dengan situasi pandemi seperti ini kita mengurangi lah. Jadi kan memang kalau tahun-tahun sebelumnya situasi kita semarak. Karena memang diharapkan kan banyak umat yang datang. Tapi dengan situasi pandemi ini kan umatnya yang datang juga tidak terbatas sekali. Jadi ya, kita secukupnya lah. Tetap protokol kesehatan kita. Iya, tetapi dari lilin-lilin yang dipesan oleh umat, ini tetap mereka memasang lilin untuk pencerahan di tahun 2572. Iya, iya, iya. Ini kalau ngomong-ngomong Citra boleh masuk untuk lihat-lihat ke dalam, Pak Halim? Oh, iya, menggok. Silahkan. Iya, mari. Nah, Pak Halim, ini kan kita baru datang langsung disambut dengan altar ya. Dan Citra. Meja altar. Meja altar Tuhan. Seperti itu benar. Ini tempat apa nih kalau yang di sini, Pak Halim? Kalau mau sembahyang ke Lenteng ini, sembahyang yang pertama lah, kehadirat Tuhan yang mahasiswa. Jadi ini meja altar untuk kehadirat Tuhan. Oke, jadi prosesnya memang masyarakat, umat harus ke sini dulu. Iya. Setelah dari sini, baru? Baru ke Sinding Utama. Oh, Sinding Utama. Boleh kita sambil jalan ya, Pak Halim? Boleh, mari, mari, silakan. Tapi, Pak Halim, di kanan-kiri ini sepertinya kan kayak ada pemisah ya pintu antara pintu sebelah kanan, kemudian pintu sebelah kiri. Ini untuk? Iya. Jadi di Lenteng ini ada kepercayaan ada pintu naga sama pintu harimau. Apa nih, Pak? Jadi kalau setiap kali kita datang, itu masuknya adalah lewat pintu yang sebelah sini. Sebelah kanan? Nah, terus setelah selesai mengadakan upacara sembahyang, nanti keluarnya lewat pintu harimau sana. Oke, jadi memang harus dari sebelah kanan terlebih dahulu, baru nanti keluarnya di sebelah kiri. Oke, nah setelah ini berarti kita ke Sinding Utama. Sinding Utama, jadi kita sembahyang yang, jadi tiap-tiap Lenteng ada Sinding Utama. Sinding Utama. Boleh kita masuk ya, Pak Halim? Monggo, monggo, silakan. Oh, jadi ini Sinding Utama, Pak Halim, ya? Sinding Utama, ya. Ini melangkahnya juga harus melewati ini. Ini? Ya, tujuannya supaya lebih hikmat, lebih berhati-hati untuk memasuki altar utama. Jadi ada pembatasnya gitu ya, Pak? Itu di setiap Lenteng mesti ada. Mesti ada, Nge? Mesti ada. Oke, oke. Wow, inilah kalau Citra lihat nih ya, Sobat Mako ya, arsitekturnya. Kemudian, ini karena Sinding Utama, ini letak dewa? Dewa bumi. Dewa bumi. Dewa bumi. Karena kan terkadang setau Citra nih ya, Pak Halim, biasanya siap Lenteng itu memiliki dewa-dewa utama, begitu ya? Betul. Tapi kalau di Klenteng N. Angkiong ini memang dewa bumi adalah dewa utamanya, seperti itu. Malaikat bumi ya. Jadi, kita berkeyakinan bahwa termasuk Malang ini termasuk kota agraris, jadi, maka itulah mungkin oleh leluhur-leluhur kami memakai Sinding Malaikat Bumi ini yang bisa membawa berkah untuk masyarakat Malang dan sekitarnya. Nah, ini kalau Citra lihat lagi nih ya, Pak Halim, di sini ada lilin-lilin yang ukurannya itu ada yang kecil, kemudian ada yang besar. Apakah punya filosofi sendiri atau arti berbeda seperti itu, Pak Halim? Ya, sebetulnya kalau filosofi lilin maupun yusua ini ya, yang orang mampu dan mempunyai satu harapan besar di tahun 2572. mereka memasang lilin ini yang besar dengan jangka waktu yang lebih lama akan memberikan penerangan bagi mereka yang lebih lama. Mungkin kalau yang yang sekecil ini, yang 50 kati ini, jadi ya sebenarnya inti atau perasaannya itu yang lebih mantap itu yang di mana? itu. Jadi, besar atau kecil yang penting itu memberikan satu pencerahan, penerangan untuk di tahun yang akan datang. Tapi kalau untuk kebaikan kan alangkah baiknya seperti itu ya Pak Halim? Nah, jadi memang kalau di awal tadi sebelum memasuki konten yang keong ini, kita memang disambut oleh altar Tuhan, kemudian setelah itu kita masuk dan harus melewati pembatas terlebih dahulu baru di Dewa Bumi ini. Seperti itu. jadi melakukan ibadah di sini seperti itu Pak prosesnya? Oh iya. Jadi ini kalau kita ada urut-urutannya adalah yang pertama tadi nomor satu adalah kehadirat Tuhan yang Maha Esa kemudian dari empat empat penjaga langit itu tadi yang empat ya jadi kan sudah dari satu sama empat dan lima. Nah, di sini ada urutan nomor enam beliaunya adalah urutan yang nomor enam yang harus itu kita beri tuntunan tuntunan seperti itu supaya umat kalau mau hadir beribadah itu terarah gitu maksudnya. Jadi gak bingung juga kalau sudah ada prosedurnya seperti itu ya. Oke, nah mungkin kalau setelah dari Dewa Bumi ini lanjut umat harus mengarah ke mana nih Pak Halim? Nah, kembali lagi jadi kelenteng malang ini adalah ada tiga ajaran ya jadi ada Taoisme Konfusianisme sama Budhisme nah ini nanti setelah mereka datang atau para umat itu datang ke kelenteng ini mereka yang punya kepercayaan kepada Tao ya monggo silahkan kita sediakan altar Tao mereka yang punya kepercayaan kepada Buddha Mahayana yang monggo di altar Buddha Mahayana kebetulan saat ini menjelang hari raya Imlek jadi mereka ya ke altarnya Nabi Konghucu yang disana berarti ini bentar lagi Citra sama Pak Halim langsung menuju ke altar Nabi Konghucu berarti seperti itu boleh boleh kita langsung ke sana ya Pak siap Sobat Mahakos setelah tadi Citra dengan Pak Halim berkeliling ya mengelilingi kelenteng NN Kiong ini dan saat ini kita sudah berada di tempat ibadah Konghucu ini adalah Nabi Agung Kongzi seperti itu ya mungkin Sobat Mahakos bertanya-tanya Pak Halim ini siapa ya dari tadi ngobrol sama Citra gitu ya sepanjang perjalanan ini dan saya jelaskan terlebih dahulu jadi Pak Halim Tobing ini beliau adalah Ketua Majelis Agama Konghucu benar seperti itu ya Pak Halim ya iya tadi kita sempat sudah jalan-jalan dari depan kemudian masuk Citra sempat lihat-lihat dan sekarang posisi kita berada di Nabi Agung Kongzi nah kalau kita tahu Pak Halim ini kan memang konten ini uniknya karena tempat ibadah tiga agama seperti itu betul nah mungkin boleh dijelaskan nih sama Sobat Mahakos yang ada di rumah juga sebenarnya sejarah dari konten ini dulu seperti apa Pak Halim begitu ya oke terima kasih waktu yang diberikan kepada saya saya sampaikan salam peneguhan iman kita bahwa hanya kebajikan Tongdian berkenan Witik Tongdian jadi begini Mbak Citra Lenteng Malang ini sejarahnya berdirinya sejak 1825 25 jadi kalau dihitung sampai tahun kemarin atau jadi 195 tahun tentunya Lenteng ini dulunya adalah orang-orang Tionghoa berkumpul istilahnya ngobrol-ngobrol bareng gitu ya kemudian dari hasil obrolan itu mereka-mereka yang mempunyai satu niatan baik karena ini adalah merupakan satu tuntunan hidup dari negeri leluhur sana negeri RRT mereka juga istilahnya membawa ajaran yang ada di RRT sana untuk bisa diterapkan untuk masyarakat Tionghoa yang ada di Malang kota khususnya sejak saat itulah kalau kita menilai melihat dari sejarahnya itu besar banyak sekali yang istilahnya itu mereka-mereka ini adalah umumnya ini menjabat sebagai seorang militer yang mereka pendiri-pendiri ini adalah militer itu dari asalnya satu keluarga yang mereka punya inisiatif mendirikan tempat ibadah kemudian turun kepada kedua anaknya yang mana mereka-mereka ini adalah kalau menurut sejarahnya adalah let call let call juga setelah turun dari kedua anaknya yang menjabat juga sebagai let call let call itu kemudian kembali kepada umat yang merasa punya terpanggil untuk bisa meneruskan kelenteng-kelenteng ini lah itu kita ada prasastinya di belakang sana yang menyatakan urut-urutannya itu ada lah sampai sekarang ini tahun 2021 Bapak Iwan Handoyo selaku ketua umum dari kelenteng Ing Ankyong ini beliau mempunyai satu visi dan misi yang bagus sekali yaitu melestarikan Isilani kalau boleh dibilang cagar budaya melestarikan cagar budaya ini dengan dipugar dibenahi diperbaiki supaya memang bisa betul-betul lestari itu jadi kalau sejarahnya mulai 1825 Mbak oke jadi memang cukup lama seperti itu nah ini kita kalau berbicara menyambut atau menjelang Imlek yang akan datang nih Pak Halim ini kan memang di era pandemi seperti ini sedikit berbeda seperti itu nah kalau di kelenteng ini ini Enan Kiong saat ini persiapan apa sih yang dilakukan sebelum menyambut Imlek mendatang jadi sesuai dengan ajaran dari kami tanggal 5 Februari kemarin itu kelenteng yang akan utamanya sinbing hoktik cingsin atau malekat bumi itu beserta seluruh pengikutnya ini membuat satu doa bersama untuk menghantarkan para dewa para senming para karena disini ada tiga jadi ada sinbing kemudian ada sien sien itu juga dewa ini senming sinbing ini orang yang mempunyai satu budi pekerti yang tinggi yang memang patut untuk kita puja sien dari ajaran tau ya sama seperti itu kemudian bud dari buddha itu kita sama-sama hantarkan ke kalik dian surga di sana nah nanti tanggal 15 beliau-beliau ini juga akan kembali lagi ke bumi untuk tetap mengisi dari masing-masing altar itu jadi arwahnya itu ya itu persiapannya kemudian setelah itu kita bersihkan semua patung-patung ya patung-patungnya itu kita bersihkan kita mandikan dengan air bunga ya kita dengan hikmat kita dengan tulus membersihkan itu kita taruh kembali ke sana nanti tanggal 15 Februari mereka kembali sudah bersih itu persiapan yang mendasar jadi memang dimandikan setiap akan menjelang imlek betul oke oke memang ada hari khusus ya untuk dimandikan ya ada hari khusus mungkin kalau yang berbeda Pak Halim ya kalau kita tahu kan biasanya imlek identik dengan ada atraksi barongsai kemudian kalau disini Citra sempat tahu juga ada kegiatan seperti bakti sosial dan lain sebagainya untuk kali ini di era pandemi seperti ini apa yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya untuk tahun ini memang sangat berbeda karena sesuai dengan petunjuk dari pemerintah protokol kesehatan kita tidak boleh kemarin saya juga lihat di beritanya Ngan Tiong bahwa kita hanya boleh berkerumun sebetulnya cuma tiga orang oke nah tapi sejauh kita ini tetap mematuhi protokol kesehatan dari pihak Lenteng Ngan Kiong sebenarnya akan ada bakti sosial yang di berupa sembako yang akan diberikan lewat korem jadi nanti korem yang akan membagikan distribusikan ya ya gitu oke nah sedangkan persiapan untuk umatnya sendiri untuk menyambut tahun baru Imlek ini jadi memang sampai sekarang nanti sampai hari malam tahun baru Imlek kita bersembahyang disini kelenteng disini bagi umat yang merasa mengucap puji syukur di tahun yang telah dijalani kemudian nanti tanggal 12 persis di hari hanya itu datang kesini juga untuk sembahyang di altar Tuhan altar sinding utama kemudian di altar Nabi Kongcu untuk untuk mohon harapan dengan semangat yang baru ya dengan emosi baru dengan harapan baru di tahun 2572 itu nanti akan mendapatkan berkah kesehatan berkah dari bumi dewa bumi itu juga kelancaran dari usah usahanya termasuk saat-saat sekarang ini pandemi ini mohon supaya semuanya bisa terselamatkan amin benar-benar sekali nah ini pak karena ini memang pandemi adakah kegiatan yang melibatkan masyarakat misalnya dalam artian ketika nanti di acara ibadah menjelang imlek atau ketika pas imlek apakah masyarakat umat datang kemari ataukah ibadah dilakukan secara fitur atau seperti apa kalau yang secara kewucu khususnya itu nanti ada dari Matakin Majelis Tinggi Agama Kongwucu Pusat Jakarta itu akan mengadakan kalau dulu-dulu kan memang perayaannya dihadiri oleh umat bahkan undangannya juga termasuk ke Bapak Presiden tapi mungkin kalau beliunya hadir bisa dihadiri oleh Menteri Agama kalau mungkin tahun ini akan dilaksanakan secara virtual itu tapi kalau di Klonteng ini sendiri umat bisa hadir ke sini atau hanya pengurus khusus saja yang melakukan ibadah memang kita kalau tahun-tahun yang lalu itu kita itu istilahnya menyebarkan bimbauan untuk mereka datang ke sini tapi kalau untuk tahun ini tidak jadi cukup pengurus inti saja yang datang ke sini ini untuk doa bersama oke baik karena memang ini di era pandemi ini kita tetap harus menjaga protokol kesehatan ya Pak Halim ya dan mungkin ini yang saya akan citra tanyakan di Imlek kali ini makna apa sih yang harus kita terima gitu ya Pak Halim ya supaya masyarakat pada umumnya terutama umat gong cu supaya tahu juga jadi makna Imlek jadi menurut sejarah peradaban manusia ya jadi perhitungan Imlek itu jatuhnya seperti apa jadi penanggalan itu ada penanggalan sistem lunar ada sistem solar nah Imlek ini memakai sistem penanggalan luni solar jadi perpaduan antara solar dan lunar ya luni solar nah penanggalan luni solar ini setiap 19 tahun itu akan melakukan satu penyesuaian yang mana akan ada tambahan 7 kali penambahan sisipan 1 bulan jadi nanti kadang-kadang itu ada per 19 tahun itu ada 1 tahun yang 13 bulan jadi kita mengambilnya itu juga perhitungannya sama sama mungkin kalau mungkin umat muslim ya kalau hari raya satu muharam ya itu kan juga lihat dari sudut dari bulan itu ya benar benar nah disini saya sampaikan bahwa mengalami pergeseran itu dari penanggalan luni solar ini ini tidak ini tidak pernah lebih cepat dari tanggal 21 Januari setiap tahunnya dan tidak pernah lambat dari tanggal 19 Februari itu pergeserannya di sana jadi pergeseran antara kalau lunar itu tadi adalah perhitungan sistem bulan mengelilingi bumi kalau yang solar adalah bumi mengelilingi matahari nah ini ada pergeseran pergeseran itu sehingga ada penyesuaian tadi sistem penanggalan ini sudah dipakai sejak 26 abad sebelum masehi jadi zamannya era era wangti ya jadi persisnya pada waktu itu di dinasti sia yang zamannya 2205 sampai 1766 sebelum masehi kemudian sejak dari dinasti sia itu rajanya berbeda-beda kemudian dari berbeda-beda itu ada yang menentukan tanggal 1 Januarinya atau tanggal 1 imleknya itu berbeda itu pada dinasti sang pada tahun 1766 sampai 1122 sebelum masehi Pak Halim kita lanjutin tadi ketika makna sincia ini sendiri tadi kan sempat bergantinya raja-raja seperti itu ya Pak Halim jadi persisnya ada dinasti yang ketiga pada masa kehidupan Nabi Konghucu beliau Nabi Konghucu ya pada dinasti ketiga ini berkisar antara 1122 sampai 256 sebelum masehi jadi zamannya zaman Tunjiu waktu itu zaman Tunjiu ini sama dengan zamannya musim semis dan musim rontok Nabi Konghucu tepatnya lahir 551 sampai 479 sebelum masehi Nabi Konghucu ini beliau ini suka belajar dan selalu belajar terus setiap hari belajar beliau mempelajari penanggalan tentang dinasti sia dan dinasti sang akhirnya beliau ini membuatkan satu rumusan dan satu kesimpulan yang menyatakan bahwa yang paling benar adalah perhitungan waktu dinasti sia lah saat itulah kenapa Nabi Konghucu ini mendeklarasikan harus kembali kepada penanggalan penanggalan dinasti sia ini sangat sangat berhubungan sekali dengan masyarakat yang agraris yang mana mencocokkan dengan mulai awal musim tanamnya ini yang paling penting bagi Cungkuk Cungkuk itu negara daratan tengah negara yang banyak sekali datarannya yang datar yang mana agrarisnya ini sangat-sangat tinggi mempunyai nilai yang tinggi ya sehingga itulah di harapkan khususnya di RRT sana supaya rakyatnya kalau yang bertani ini musim tanahnya bisa serentak itu beliaunya yang mengatakan harus kembali ke dinasti sia kenapa disebut 2572 jadi sekarang kalau kita ke tahun masehi 2021 Nabi Kongcu ini lahirnya tahun 551 sebelum masehi jadi ditambahlah antara tahun masehi 2021 ditambah 551 tahun kelahiran tahun kelahiran jadi 2572 oke jadi 2572 Kongsuli ini berasal dari situ ya sejarahnya begitu ya oke ini kalau kita ngomong ngomong dari tahun Imlek kali ini tahun Imlek ya jadi memudahkan untuk bercocok tanam menetapkan mentepatkan mentepatkan musim tanam yang berawal di awal musim semi oke nah itu dimulainya kapan waktu mulai jadi setelah tanggal 15 ini Isilani sudah selesai untuk merayakan musim semi ini mulai bekerja mulai bercocok tanam iya ya jadi 2572 sudah jelas ya jadi sekarang kita kembali ke makna Imleknya itu Sin Sincia Sincia ini bahasa Hokian sinnya ini baru ya awal permulaan ya Sing Jong Sing Jadi selalu memperbaiki diri memperbaharui Sing baru selalu baru berharap agar di tahun yang akan kita jalani itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan lebih baik lagi itu makna dari Sin Sincia tadi kalau makna dari segi religi bahwa kehidupan alam semesta ini adalah satu Tuhan kalik alam semesta raya kemudian manusia secara horizontal ini di ini ti ti kemudian ti nya adalah bumi ibu pertiwi tempat harapan kita untuk bercocok tanam menghasilkan segala sesuatu yang kita makan ini adalah hasil dari bumi ya jadi ini mensinkronisasikan antara dient ti sama ren manusia ini punya satu kewajiban mengemban firman dari Tuhan untuk mengolah bumi ini menjadi berkah untuk kita semua ya jadi hidup manusia harus selalu berjuang dan selalu harus memperbaharui diri terus ya itu ada sabda-sabdanya di di kitab suci itu ada kalau kita bicara dari aspek keimanan tahun baru versi agama keimanan ya jadi umat kewujo punya satu keimanan ada sembahyang 4 sembahyang besar 4 sembahyang besar ini yang berkaitan dengan musim tanam nah terutama di nanti awal musim semi ini adalah ya ini jonjiu ini kemudian ada musim panas ya musim gugur dan musim dingin setiap kali ada perubahan siklus alam umat kehujo menerima mensyukuri dan berharap untuk setiap pergantian musim itu ada upacara besar ada sembahyang besar yang mana ini adalah kehidupan di cina daratan sana ada 4 musim nah itulah mereka menjalankan seperti itu jadi setiap ada pergantian dari siklus musim siklus musim itu jadi contohnya pada saat musim semi ini kue keranjang nah ini yang selalu identik ya selain atraksi barongsai kue keranjang ini kan juga kue keranjang kemudian buah jeruk gitu kan ini juga selalu jadi ini ya incaran dan kayaknya selalu identik gitu loh Pak Arif bener gak sih ini memang apakah ada filosofinya juga sih seperti kue keranjang ini sebetulnya kalau masalah kue keranjang itu harapannya adalah selalu ini kue keranjangnya akan bantunya bulat manis harmonis manis jadi kehidupan kita ini mudah-mudahan selalu harmonis dan memberikan satu kemanisan dalam kehidupan ini kedepannya seperti apa jadi kita bentuk dalam kue keranjang itu simbolis ya simbolisnya seperti itu nah kan ada kayak jeruk kenapa misalnya buah-buah yang lain gitu loh Pak Arif jeruk itu adalah ciktsu kalau bahasa mandarinya ciktsu jadi disitu mempunyai satu makna bahwa juga rasanya kan juga manis ya ciktsu itu manis jadi semuanya ini yang istilahnya kenapa kok gak dikasih yang berduri itu mungkin durian gitu ya atau pisang seperti itu kalau pisang ada masih jadi nenas itu jadi kita memang yang berduri itu kelihatannya mempunyai satu konotasi yang yang juga baik mungkin sedikit nih Pak Halim cerita sedikit tertarik ya kemarin ya sobat maku melihat jadi dapat nih langsung dikasih sama Pak Halim ini menurut saya unik sekali kenapa kalau kita tahu di era pandemi seperti ini menekankan jiwa terhadap anak-anak untuk tetap beribadah untuk tetap berdoa seperti itu ini kan agak susah ya kadang anak-anak itu akan lebih suka ketika diajak beribadah ke tempat ibadahnya langsung dibandingkan di rumah tapi ini Pak Halim ini spesial karena yang membuat adalah istri Pak Halim jadi sudah dibikinkan seperti cara-cara jadi ada 22 hari menyambut tahun baru 2.572 kongsili seperti itu jadi sebelum Imlek itu sudah ada step by step yang bisa dilakukan anak-anak di rumah seperti itu ini kan menarik ya Pak boleh sedikit cerita tentang agenda setting ini Pak ya jadi perbicara masalah ini sehubungan dengan adanya pandemi jadi memang di kelenteng ingan kiong ini kan ada sekolah minggu sebetulnya sekolah minggu untuk anak-anak berhubung adanya pandemi ini jadi istri saya membuatkan yang seperti ini supaya mereka bisa melaksanakan setiap harinya di rumah sesuai dengan ini jadi tetap bisa beribadah meskipun dilakukan di rumah begitu ya Pak oke baiklah dan mungkin nih Pak untuk yang terakhir nih ya di era pandemi seperti ini kemudian Imlek tahun ini juga ini kan memang berbeda dari Imlek-Imlek sebelumnya ada pesan yang ingin disampaikan Pak Halim untuk umat yang ada di rumah iya jadi begini ya untuk seluruh seluruh umat konghucu yang khususnya di kota Malang saya mohon untuk selalu mengikuti sabda-sabda suci dari Nabi Agung konghucu kita juga karena kita tidak bisa datang ke lidang ini namanya lidang Yanci Mboktok lidang gentar rohani Tuhan disini ya itu karena tidak bisa hadir disini tetap kami mohon supaya bisa tetap beribadah di rumah masing-masing Elik kepada Kalik Alam Semesta ya kemarin kami kami dari pihak Pajelis juga memberikan kebingkisan kepada semua umat untuk menjalin hubungan ini karena pandemi ini supaya tidak putus jadi kita kasih tingkisan untuk ucapan Kongsi Sing Nien ini ya semudah-mudahan semua umat ini tetap mematuhi protokol kesehatan juga selalu beribadah di rumah masing-masing saya simpulkan disini bahwa hubungan antara Tuhan dengan manusia dengan bumi ini tetap dilaksanakan setiap hari sebagai satu wujud dari laku bakti ya bakti itu tidak hanya orang anak kepada orang tua tetapi laku bakti itu juga berlaku bagi umat kepada sang kalik sang pencipta ini juga harus apa pantangannya yang tidak baik jangan diucapkan yang tidak baik jangan dilihat yang tidak baik jangan didengar dan yang tidak baik jangan dilakukan jadi tetap ada pantangan itu ya itulah harapan kami dari ketua majelis agama pengucu dengan Kiong Kota Malang semoga di tahun 2572 ini semua tetap sehat-sehat kong kong sing nian senti jen gang wanser i nian nian yui santai baik dan memang semoga makna sing cia ini juga bisa jadi perubahan untuk kita semua harapan terbarunya sebuah pandemi ini juga cepat selesai ya seperti itu ya harapan dari sing cia ini semua harus selalu memperbaharui diri terus ya kalau bisa setiap hari memperbaharui diri kenapa tidak selalu memperbaharui diri baik sekali lagi terima kasih banyak Pak Halim waktunya sudah kami ganggu disini dan salam kebajikan atau ada bahasa lain citra boleh belajar gak apa sih kalau kita mengucapkan di hari imlek ini apa nih Pak Halim kong si sing nian wanserui nian nian yui nian nian yui ya itu saja sudah cukup dan sekali lagi selamat menyambut tahun baru imlek ya seperti itu terima kasih Pak Citra sama-sama dan demikianlah Sobat Malku obrolan Citra dengan Pak Halim Ketua Majelis Umat Konghucu dan tentunya sudah disampaikan oleh beliau makna imlek sendiri dan harapan kedepannya semoga ini menjadi awal perubahan lagi untuk kita semua dan semoga pandemi ini juga cepat berlalu sehingga umat Konghucu pun bisa melakukan ibadah kembali di tempat beribadah ini ya baik kalau gitu sampai jumpa sampai ketemu lagi selamat menikmati selamat menikmati